Serakah ternyata sebelum pacitan sudah ada museum SBY di Magelang Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Tak bermaksud bodi Jemmy tapi kenyataannya nafsu SBY serupa dengan badannya Saat ia mengkritik keras soal bencana yang dihubungkan dengan keserakahan hingga mengabaikan lingkungan Lantas bagaimana dengan ia sendiri? Bukannya izin pelepasan lahan hutan era SBY adalah terbesar kedua setelah Soeharto? Bisa-bisa kalau masa jabatannya sama dengan Soeharto, keserakahannya akan lebih banyak Sebelum selesai masa jabatannya, SBY tak hanya minta ratusan miliar untuk rumah Tapi juga kemaruk soal museum Tepat sebelum tak menjabat, ia ternyata memiliki koleksi kisah keluarga dan militer di Museum Akmil Magelang Meski sayangnya tidak banyak orang yang tahu soal keberadaan museum ini Mungkin karena itu dirinya ingin membuat museum megah bak Istana Bogor di Pacitan Dana 9 miliar dari Pemprov Jatim tentunya hanya sumbangan kecil dibanding nilai pembangunan sebenarnya Anehnya ketika dikritik soal masuknya APBD Demokrat langsung perang dan menumpahkan kemarahan pada bangunan Geraha Megawati Mereka pikir rakyat Indonesia bodoh seperti AHY Sudah jelas, Geraha Megawati milik daerah yang berfungsi sebagai gedung pertemuan Deputi Sri Mulyani sengaja menamai Megawati Lantaran kegaguman terhadap sosok mantan RI1 tersebut Beda jauh dengan Museum SBY dan Museum SBY Ani Yang isinya benda-benda unfaida seperti riwayat perjalanan SBY Melihat keprihatinannya di media sosial saja sudah bikin muak Apalagi disuruh mengunjungi secara langsung Dilansir dari kompas.com 18 Februari 2021 Ternyata tidak hanya di Pacitan Jawa Timur Museum SBY bahkan sudah berdiri di Kota Lai Tepatnya di dalam Kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang Museum SBY merupakan Museum Pavilion 5 Akademi Militer atau Akmil Magelang tersebut Diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SPY beberapa jam Sebelum ia melepaskan jabatannya sebagai Kepala Negara pada Jumat 17 Oktober 2014 Pavilion bernomor 5A dan 5B yang ada di Kompleks Akmil Magelang tersebut Menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 tersebut Terutama saat dirinya menjadi prajurit militer pada tahun 1970 sampai 1973 Pavilion tersebut tidak terlalu besar dan hanya berukuran 8x6 meter Namun dahulu pavilion tersebut menjadi tempat tinggal istimewa untuk taruna berprestasi Saat masuk ke pavilion, mengunjung akan disuguhi suasana kamar tidur SBY yang masih asli Di kamar tersebut ada tempat tidur kuno dari rangka besi lengkap dengan kasur, kapuk, dan bantal Sementara di dinding, terdapat foto-foto kenangan SBY dan istri Ani Yudhoyono saat masih muda Termasuk foto bersama anak-anaknya serta keluarga Di pavilion itu juga ada sebuah lemari kayu yang berisi seraga, taseransel, sepatu, dan topi perang SBY pernah bercerita ia pernah menyimpan roti di sebuah meja di pavilion tersebut Padahal jika ketahuan akan dimarahi oleh pelatih Ini meja, kami menyimpan roti Kalau ketahuan pelatih bisa berat hukumannya Tapi saya jarang Yang sering dimarahi Pak Syafri atau legend Syafri Samsudin Wakil Menteri Pertahanan Tutur SBY sembari terkekeh dikutip dari pemberitaan kompas.com 19 Oktober 2014 Di samping kamar itu terdapat ruangan berisi alat perang dengan judul Dari Timur Timur hingga Bosnia Alat perang ini tersimpan rapi dalam etala sekaca memanja Menuju ruang belakang pavilion terdapat sebuah kamar mandi mungil yang sangat sederhana Berdinding semen dan ploset jongkok Di beberapa sudut terdapat beberapa benda kesayangan SBY Seperti sepeda untel kuno, pakaian, tongkat kebesaran hingga podium pidato kepresidenan dengan latar banner foto istana negara Jakarta Sedangkan di bagian belakang pavilion Para pengunjung akan disuguhi beragam tulisan tentang sepak terjang dan prestasi SBY sebagai kepala negara Pertanyaannya kenapa SBY begitu serakah dalam mencitrakan dirinya Apakah ini ada hubungannya dengan dinasti keluarga Agar orang-orang tidak cepat lupa Kita semua tahu SBY dan istri berambisi membuat sang putra jadi presiden penerus Entah untuk ambisi berkuasa semata Atau tujuan lain menyelamatkan sang adik dari kasus hambalan Yang jelas, AHY belum dan tidak pantas masuk terjun ke politik Heboh isu kudeta justru membuatnya terlihat kurang pintar dan jadi bahan bulian Dulu memang Ani yang diplot sebagai presiden menggantikan SBY Tapi karena waktunya mepet, rencana diundur ke tahun 2019 Sayangnya posisi Jokowi terlalu kuat Hingga akhirnya ambisi AHY mundur ke 2024 Itu pun tampaknya hanya ambisi Fata Murgana karena ia tidak jadi apa-apa Pantas saja Andi Arief ngamuk-ngamuk saat Prabowo menggandeng Sandiaga Ini adalah batu sandungan kedua setelah gagalnya AHY di pilkada DKI Nasibnya sebentar lagi akan menyusul Amin Rais dan Gatok Normantio Sebagai gelandangan politik Ditaminkan saja kalau akhirnya Demokrat di kudeta Dan adakah LB menggantikan AHY Sudah terlalu muak kita disuwi drama baper anak bapak hingga menantu Biarlah mereka berakhir dengan kehinaan suatu saat nanti Karena negeri ini terlalu suci untuk dikotori orang-orang macam mereka Jangan sampai ambisi keluarga mengalahkan kecintaan kepada NKRI Mereka yang bekerja dan memimpin dengan tulus Akan dikenang dengan sendirinya Tanpa harus ngotot membuat museum Beserta segala warisan mangkrak di eranya Begitulah kura-kura Siap-siap, buzzer tema hutang negara akan dimulai lagi Ditulis oleh Jaya Surbati di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Buzzer membuat kita antara ingin tertawa dan sedih Tertawa karena temanya selalu berulang Ini bukan tema baru Sejak Jokowi menjadi presiden, tentu hutang selalu menjadi satu andalan bagi buzzer Untuk menyerang pemerintah Mau dijelaskan berulang-ulang pun, mereka tidak akan pernah lulus-lulus juga dari mata kuliah ini Sedih karena kita tahu mereka bukannya tidak mau mengerti Seperti kata orang bijak di negara ini Buzzer ini memang manusia yang bernyawa robot Namanya saja manusia, tapi sebenarnya mereka robot Yang gerakannya tergantung siapa yang mengatur programnya Lucunya dan memang modusnya selalu seperti ini Yang menyampaikan pertama kali sebagai pemicunya Biasanya bukan yang ahli ekonomi Biasanya jauh dari latar belakang itu Tidak berbeda kali ini Sudah saya perhatikan Ahli ikan dan kelautan memulai gong buzzer-nya dengan memposting sebuah berita dari kompas.com Yang menyinggung soal hutang luar negeri yang mencapai hampir 6 triliun rupiah Dan dikaitkan dengan janji kampanye Jokowi untuk menekan hutang Dari sini, tombol buzzer akan dimulai Siap-siap saja Semua media akan membahas itu tanpa jeda Sampai-sampai, Anda akan merasa bahwa itu berita benar adanya Dan pemerintah memang salah dalam hal ini Seperti biasa juga, ahli-ahli ekonomi dalam barisan buzzer ini akan diam saja Karena sebenarnya dia tahu tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan hutang negara ini Akan salah kalau mereka ikut berkomentar akan hal ini Kalau mereka membenarkan bahwa pemerintah salah dalam keadaan hutang ini Sama saja dengan menggadaikan ilmu pengetahuan mereka di depan publik Kalau mereka bilang posisi hutang aman Sama saja merusak acara sesama buzzer Maka biasanya yang menyerang pertama kali sebagai peluit memulai dengungan Adalah orang yang tidak memiliki latar belakang ekonomi Lalu dilanjut dengan tugas buzzer untuk mengembang biakan sedemikian rupa Lalu kemudian ditambahi lagi oleh tokoh buzzer lainnya Kali ini ada bau-bau ahli ekonominya Tokoh yang tidak paham ekonomi Sengaja diletakkan di barisan paling depan Agar orang-orang sulit membantahnya Karena satu pihak orang bilang ya Dia tidak mengerti ekonomi Dijelasin bagaimanapun dia akan sulit mengerti Ini posisi yang memang diinginkan Karena sulit berbantah-bantah dengan orang yang tidak mengerti persoalan Maka celah bagus buat kawanan buzzernya untuk menyerang lebih dalam Karena pabrik cenderung diam Padahal sebenarnya apa sulitnya seorang ahli ikan Yang pernah berteman dengan ahli ekonomi Meminta penjelasan dahulu kepada temannya itu mengenai posisi hutang tersebut Pasti dia akan dijelaskan sedetail-detailnya sampai dia mengerti Mengapa ahli ikan tidak melakukannya? Karena dia merupakan bagian dari manusia yang bernyawa robot itu tadi Dia digerakkan oleh orang yang sedang merancang program buzzer ini dengan tema hutang negara Terhatikan saja dalam cuitanya Tidak ada penjelasan yang berarti mengenai hutang itu Apakah dia keberatan? Apakah dia mempertanyakan aman tidaknya? Dia hanya mengaitkan dengan janji Jokowi Apa urgensinya dengan dirinya ya? Tidak ada Dan pun seharusnya dia sadar Janji kampanye itu adalah pada periode pertama Periode kedua tentu disesuaikan dengan kondisi sekarang Mengapa dia tidak bisa mengerti masalah kondisi dan syarat berlaku? Itu terjadi karena dia memang barisan robot buzzer tadi Dia diprogram menjadi pintu masuknya saja Staff SUS Menteri Keuangan Justinus pun sudah menjelaskan kembali mengenai hutang ini Dia bermaksud ingin meluruskan pemahaman publik Dalam hal ini termasuk pemahaman ahli ikan juga Bahwa total hutang negara yang hampir 6.000 triliun itu adalah akumulasi dari hutang pemerintah dan swasta Hutang pemerintah hanya 3 triliunan Sedangkan sisanya adalah hutang swasta Justinus pun mempertanyakan mengapa kompas.com memframing semua hutang itu ke Jokowi Dia bilang perlu mencermati sebelum retweet berita tanpa cerita Akhirnya sore tadi kompas.tv pun sudah membahas dan menyimpulkan Bahwa hutang negara yang hampir 6 triliun itu masih sangat aman Saya tidak ingat indikatornya Tapi sepertinya menjelaskan perbandingan prosentase hutang dengan PDB Intinya aman lah Dan saya perhatikan kompas.com langsung mengganti judul beritanya Yang awalnya utang luar negeri Republik Indonesia kini 5.803 triliun rupiah Jokowi langgar janji menjadi fakta seputar utang luar negeri Republik Indonesia Yang kini 5.803 triliun rupiah Bau-bau buzzernya kecidup Lalu apakah buzzer akan berhenti? Tidak Sekali lagi mereka diprogram bukan untuk mengerti Tapi untuk menjadi robot menyebarkan berita ini Sampai nanti Sampai ahli ikan menjadi TGUPP DKI Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Argana pamit, sampai jumpa Terima kasih telah menonton